Ini nanti jadinya enak banget Hai guys Welcome back to my channel So Aku balik lagi ke dapur hari ini Lagi bingung ya Masa di karantina Jadi harus banyak imajinasi Banyak berkreasi untuk menciptakan Makan-makanan yang Simple, gampang Enak, tapi cepat Ya Hari ini ada ide Jadi orang-orang Indonesia itu Biasanya kan suka makan mie Orang Asia lah Ya Tapi aku lagi gak ada indong mie Dan Aku dapet mie ini Pasti bosen kan Kalau makan mie itu itu aja gitu kan Jadi aku mau Bikin mie Ini nanti jadinya enak banget Aku bakal pakai telur Pakai sosis Pakai udang Terus pakai sayur Pak choy Mungkin aku mau tambahin kol sedikit Pakai daun bawang Langsung aja Simak videonya Bagaimana aku bikinnya Oke Nah aku udah panasin Ini air Tunggu airnya Sampai panas Baru Si mie ini aku masukin Aku rebus dulu Nanti Sembari Nunggu Airnya panas Aku mau siapin Bumbu-bumbunya dulu Bukan bumbunya sih Bahan pelengkapnya Sebetulnya Karena mie nya Sudah ada bumbunya So bawang putihnya Di cincang biasa Terus bawang merah juga Diiris-iris aja Terus setelah itu cabai Mau dipotong miring-miring Atau potong kecil-kecil Terterah Mau cabainya Banyakan Juga gak apa-apa Kalau suka pedas Setelah itu Mie nya Direpus Kanan airnya udah panas Setelah mie nya matang Dan ditiriskan Siapin Tempat Kasih Sedikit mie nya Aku pakai Gartic oil Terus tumis Bumbunya Yang sudah dipotong tadi Bawang merah Bawang putih dulu Tumis sampai Harum Setelah itu Masukin telur Aku pakai Dua telur Aduk Aduk rata Sampai telurnya mateng Baru masukin sosis Aku ini pakai sosis ayam Terus sama udang juga Boleh juga ditambah bakso Kalau suka bakso Kalau suka bakso Nah ini sudah mulai panas Tambahkan air Biar gak kering Aduk terus Masukin sayur-sayurnya Aku tadi pakai Pak shoy Aku masukin batangnya dulu Yang keras Bumbu-bumbu mie nya Bisa dimasukin juga Aku tadi pakai mie Ini mie korea Pakai indomie juga bisa sih Tapi aku di rumah gak ada indomie Dan ini tuh hasilnya enak banget Baunya ini udah wangi Harum Terus masukin batang seledri nya Aku tadi ada batang seledri Baru mie nya dimasukin Terus aduk rata Sampai mateng Kalau suka manis Bisa ditambahin kecap manis Karena aku orang Jawa Timur kali ya Jadi gak suka manis Jadi aku biarin begitu Itu rasanya tuh udah Oke gitu Aku suka makanan tuh yang gurih Testing dulu kurang apa Aduh agak asin dikit Ini mesti tambahin air Tambahin air sedikit lagi Jadi nyembek gitu Baru terakhir masukin cabenya Sama sayur hijau nya Daun nya Lalu aduk-aduk terus Sampai mateng Masak sampai daun hijau nya itu layu Dan ini tuh baunya udah harum banget Rasanya juga enak Ini kan nyemek Nyemek gitu Nah ini udah siap untuk di plating Jadi mie nyemek dari dapur Riko Sudah siap disajikan Selamat mencoba Terima kasih juga Terima kasih juga Yang sudah subscribe Yang belum subscribe Tolong di subscribe channelnya Riko Riko Terima kasih juga sudah menonton Nah ini aku mau coba Oh rasanya itu udah pas banget Enak banget Turih banget Sedep banget Kalian harus coba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati